Tadi Bang Kapitra bilang anak kandungnya Bang Kapitra malah yang memilai lancar novel gitu ya Bang? Anak sehat di Viz di UGM juga. Iya kan? Aku selalu itu pakai KPK. Kira-kira kalau nonton-nonton aja tadi ini? Hah? Kira-kira gimana dia kalau nonton-nonton aja? Malahnya gue dicium. Kira-kira gimana dia kalau nonton-nonton aja? Malahnya gue dicium. Dicium atau malah? Kenapa kalau nonton? Perbedaan itu sudah biasa buat saya. Dua pemikiran, sala macam. Yang penting jangan ada kebencian. Lu jangan kira-kira empati. Ini nanya, karena kan dirimu kan sebetulnya justru yang diponis oleh Dewan Pengawas. Kemudian dikasih SP2. Karena dianggap mengintimidasi saksi ya? Perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi. Tapi di sisi lain kita tahu pimpinan KPK melakukan tindak pidana bahkan. Tapi diberikan sanksinya yang dianggap sebagian orang ringan. Jadi merasa dobel-dobel nggak terzoliminya? Jadi perlu juga saya klarifikasi mbak. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple. Kalau saya misalnya pelanggaran kodetik yang saya diputuskan oleh Dewas kemarin. Saya lakukan dengan Ibu Lili gitu. Karena posisi kami kan saya sedang melakukan pemberasan korupsi. Saya sedang mengejar tersangka, saya sedang membuktikan korupsi 6,4 triliun milik orang rakyat miskin, Bang Sos, yang kami tangkap gitu ya. Sedangkan di satu sisi ada pimpinan yang terbukti sedang koordinasi dengan tersangka gitu. Jadi memang nggak apple to apple dia. Saya sedang memberantas, saya kemudian dikriminalisasi, dihukum, bahkan sekarang dipecat. Sedangkan yang satu sisi sedang berkoordinasi dengan pihak koruptor. Terus ya alhamdulillah pemotongan gajinya juga judulnya aja sebenarnya. Karena kami 10% tapi seluruhnya, termasuk juga biaya tunjangan semua transport, tunjangan kinerja dan lain-lain secara total. Sehingga 10%-nya saya beda dengan 40%-nya gaji pokoknya pimpinan. Gaji pokok pimpinan sekitar 4 juta sekian. 4,6 juta. Jadi lebih banyak pemotongan gaji apa? Jauh, jauh lebih banyak. Hampir dua kali lipat malah. Dua kali lipat? Lebih kemah. Hampir dua kali lipat lebih. Jadi memang ini juga harus disampaikan ke publik bahwa kondisi ini tragis ya sebenarnya mbak. Saya juga, teman-teman juga pada saat proses sidang kodetik, termasuk Pak Direktur Penyidikan, Pak Pak Satgas dan lain-lain semua hadir di situ. Dan menyatakan bahwa 15 tahun, saya 15 tahun, teman-teman yang lain, selama bekerja sebagai penyidik, ya melakukan proses investigasi, interview, interogasi, seperti itu. Seperti itulah proses kami. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada sentuhan fisik. Dan itulah yang dialami. Itulah yang dialami. Itulah yang dialami. Itulah ironinya KPK masa kini. Meskipun memang kita sudah harus menyerahkan tugas, gitu ya. Tapi kan kita ini kayak bener-bener kayak dianggap nggak ada, gitu. Kemudian beberapa hari kemudian ya kita juga tahu bahwa grup komunikasi internal itu juga sudah ada yang baru tanpa melibatkan kami-kami yang statusnya tidak memunisarat. Sebenarnya yang paling berat itu sih ibu ya, dan tentu bapak ibu. Karena mereka sebenarnya kan tidak paham secara detail situasi di kantor seperti apa. Saya juga ceritanya lebih ke menenangkan. Nggak kok bu, ini sedang diperjuangkan, ini sebagainya. Sampai akhirnya kemarin kami menerima SK Pemecatan itu, ya orang tua cuma bisa ikut mendoakan dan berharap bahwa ada jalan yang lebih baiklah setelah ini. Saya pasti kangen, pasti akan kangen dengan teman-teman saya yang satu tim dengan saya dari dulu. Ya udah kerja bareng 4 tahun, gimana sih kalau masih ditinggalin tuh agak sedih sih emang. Jadi berat lah, karena udah dari training bareng, pendidikan bareng dulu kami sama-sama diguling-guling di pusiklat pasus-kopasus di Batu Jajar. Terus habis itu kami kerja bareng udah 4 tahun lebih, kalau ditinggalin tuh pasti berat lah. Tapi ya gitu, life must go on gitu, hidup akan tetap jalan terus. Jadi ya saya berharap teman-teman akan kuat tanpa saya juga, dan saya pasti kuat tanpa teman-teman juga. Yang membuat saya cukup sedih adalah, karena kami nggak bisa lagi ketemu, untuk bekerja bersama. Itu sih, karena kami di penyelidikan itu tidak hanya bekerja di kantor, kami di lapangan, berhari-hari, bermalam-malam, kadang tidak pulang beberapa hari, untuk melakukan kegiatan operasi tangkap tangan. Dan itu, itu mengakibatkan kami semua itu sangat dekat secara personal. Nah, itu yang bagi saya cukup berat untuk meninggalkan mereka. Sejujurnya, sejak saya dinonaktifkan tanggal 7 Mei 2021 yang lalu, itu sekitar hampir 4, lebih 4 bulan yang lalu, saya tidak pernah berpikir untuk menyiapkan langkah apa saja setelah itu. Kalau seandainya tanggal 30 September, saya harus keluar dari KPK, saya akan berpikir itu nanti di tanggal 1 Oktober. Jadi, saya tidak ada persiapan apa-apa. Terima kasih telah menonton!